Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang menjadi jargon Jokowi saat kampanye pemilihan presiden akhirnya diluncurkan. Senin kemarin, Jokowi dan jajaran menteri terkait membagikan kartu kepada warga serentak di lima kantor pos di Jakarta. Tak hanya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, di bawah Komando Menteri Koordinasi Kemangunan Manusia dan Kebudayaan, pemerintahan Jokowi juga meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera dan SIM Card Simpanan Keluarga Sejahtera. Lima kartu analen Jokowi yang diluncurkan setelah tujuh hari Jokowi memimpin pun menuai polemik. Selain dianggap terlalu terburu-buru, keberadaan Kartu Indonesia Sehat juga diduga tumpang tindih manfaatnya dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, dan Kartu BPJS yang telah digulirkan presiden sebelumnya, Susi Lopa Mahidoyono. Peluncuran Kartu Sakti Jokowi yang bertepatan dengan keinginan pemerintahan Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi juga menuai kritik. Beberapa pihak menduga, KIS, KIP, KKS, dan KSKS, bagian dari pengalian subsidi BBM. Bahkan ketidikan tajam juga diungkapkan politisi BDIB Rike Diah Pitaloka. Melalui akun Twitternya, atrikediah, Rike terang-terangan menuding peluncuran Kartu Andalan Jokowi adalah upaya untuk penanggulangan kenaikan harga BBM. Meski telah diluncurkan di beberapa lokasi kantor pos, hingga saat ini keberadaan KIS, KIP, KKS, dan KSKS masih terus dalam penyempurnaan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.